Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke Istana Gubernur. Para penguasa Yahudi tidak ikut masuk ke dalam istana, karena mereka tidak ingin menjadi najis secara agama, supaya mereka bisa ikut makan makanan pascah. Maka Pilatus pergi keluar dan bertanya, Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah. Kalau begitu, ambil saja dia, dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak boleh menghukum mati seseorang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang telah dikatakan Yesus, mengenai bagaimana cara ia akan mati. Pilatus kembali ke istana dan memanggil Yesus. Apakah engkau Raja Orang Yahudi? Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahamu tentang aku? Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu pada aku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang, supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau Raja? Engkau yang mengatakan aku Raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Hah, apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi menemui orang-orang itu, dan berkata pada mereka, aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Tapi, menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari Raya Pasca. Maukah kalian supaya aku melepaskan Raja orang Yahudi ini? Mereka menjawabnya dengan berteriak. Barabbas adalah perampok. Barabbas adalah perampok.